Intro Anda warga kota Bandung atau dari luar kota Bandung yang sempat berkunjung ke alam-alam Bandung pasti Anda juga sempat melintas di jalan dalam kaum kota Bandung jalan yang dulu atau beberapa tahun yang lalu deh sempat dilalui oleh banyak kendaraan umum terkesan memang semrawut tidak menyenangkan, tidak bersahabat untuk para pengunjung tapi saat ini jalan dalam kaum terlihat lebih cantik bahkan bagi saya sangat-sangat keren deh sebagai warga Bandung jelas saya merasa bangga dengan keadaan jalan dalam kaum seperti sekarang ini dimana jalan dalam kaum material yang dipergunakan untuk jalan kalau dulu pada saat dilintasi oleh kendaraan umum masih menggunakan asfalt tapi sekarang jalan ini sudah tersusun dari beberapa farthing block jelas ini menambah daya tarik tersendiri keren, cantik terlebih di beberapa area jalan juga terdapat tempat duduk yang keren banget dan menyenangkan terutama untuk mereka-mereka yang berjiwa muda tempat ini bisa dijadikan tempat untuk nongkrong, ngobrol dengan teman-teman atau sekedar untuk bersantai terutama di sore hari karena kalau siang hari jelas cuacanya tidak bersahabat nah keadaannya juga lumayan panas tapi untuk sore hari ini bisa dijadikan tempat yang menyenangkan alternatif untuk berkumpul bersama teman keluarga ataupun dan jalan yang panjangnya ini hanya beberapa ratus meter saya pikir dengan jalan kaki pun bisa ditempuh dalam waktu beberapa menit memang menyisakan cerita tersendiri hilang kesemrawutan berganti dengan keindahan berganti dengan ketertiban yang nyaris sekarang jalan dalam kaum sangat memanjakan untuk anda para pengunjung yang datang dan jalan-jalan ke kota Bandung secara pribadi kalau saya sih tertarik sangat-sangat antusias dengan beberapa tempat duduk yang betul-betul disediakan untuk para pengunjung yang ingin menghabiskan waktu untuk bersantai foto-foto disini lebih menyenangkan loh karena view-nya juga lumayan keren dan seperti yang kita tahu di sepanjang jalan dalam kaum ini juga masih tetap diramaikan oleh beberapa pertokohan yang menjual aneka busana baik itu pakaian, sepatu dan lain sebagainya nah jadi sambil jalan-jalan menikmati jalan dalam kaum Bandung kita juga bisa sekalian berbelanja segala kebutuhan fashion disini bahkan mall legendaris seperti perayangan plaza masih ada sih walaupun tidak seramai dulu atau king shopping center yang sekarang jauh lebih keren setelah dibangun pasca kebakaran sangat enak, nyaman untuk dikunjungi berbelanja bersama keluarga ya walaupun jalan dalam kaum ditutup untuk kendaraan bermotor bahkan di ujung jalan dipasang semacam blokade tapi tetap saja sih masih ada beberapa pengendara motor yang nekat menerobos menuju jalan dalam kaum mungkin tujuannya sekedar untuk memotong agar lebih cepat sampai ke jalan yang ada di kawasan alun-alun terutama dari jalan otista tapi tetap ini memang harus jadi bahan perhatian pihak pemerintah setempat bagaimana caranya agar jalan ini steril dan tetap diperuntukkan untuk mereka-mereka ingin menghabiskan waktu jalan-jalan di jalan dalam kaum kota Bandung Anda yang belum kesini saat sekarang jalan dalam kaum tampak cantik dan menarik saya sarankan segeralah datang berkunjung untuk menikmati suasana jalan dalam kaum weekend Sabtu Minggu bisa dipastikan tempat ini sangat ramai karena alun-alun menjadi pusat untuk berkunjung bermain para keluarga baik yang dari kota Bandung ataupun dari luar kota Bandung dan jalan dalam kaum ini bisa menjadi pilihan bagi kita semua untuk menghabiskan waktu bersantai berkumpul menikmati suasana kota Bandung saya tunggu